Ya baik dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Firman Tuhan pada sahabat yang indah ini Saya mengutip judul menaruh harapan pada Kristus Pada Jumat pekan yang lalu Nah kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan Ya tentang masih ada harapan ya di tahun yang baru Nah saya awali dengan menyampaikan ya beberapa ramalan yang disampaikan Ya yang saya nonton baik melalui Youtube Ya karena manusia zaman sekarang suka meramal ya Nah dan ada beberapa ramalan mengatakan bahwa tahun 2021 ini Tidak lebih baik daripada tahun 2020 Ya banyak hal-hal yang menurut pandangan manusia Kurang beruntung Ya dan bahkan menjadi beban bagi kehidupan manusia di tahun 2021 ini Nah diantaranya Yaitu pandemi ya Masih belum berakhir masih terus berlangsung Walaupun sudah ditemukan vaksin ya Namun dalam pekerjaan memvaksin seluruh masyarakat Indonesia Memorbankan waktu lebih kurang 2,5 tahun namanya Ya sehingga tetap dianjurkan Harus memperhatikan protokol kesehatan Ya jadi dulu lebih tegankan 3M Ya sekarang dikankan 7M ada mengatakan 5M Ya kenapa? Karena ya kondisi pandemi ini belum lebih baik dibandingkan tahun yang lalu Nah bahkan kemarin saya coba membuka Youtube ya Dan juga mengisahkan Wah kembali di negeri Tiongkok sana di Landa pandemi gelombang kedua yang lebih mengerikan Dan mulai menyebar Ya di daratan Tiongkok sana Ya kita berdoa Ya biar janganlah pandemi kedua ini Semang merambak ke Indonesia Ini karena kita tercinta ini Ini persoalan pandemi Ya belum masalah ekonomi Ya Kondisi beberapa negara di barat Maupun di Cina ya Yang mulai di London Beberapa daerah Ya cenderung juga akan mempengaruhi keadaan perkembangan ekonomi Di Indonesia dan Khususnya juga di dunia Ya kita Indonesia pasti kena imbas disitu Ya Nah sehingga tidak sedikit orang akan mengalami sebuah beban yang berat Ya maka pada Jumat pekan yang lalu Ya ada sebuah WA yang sedapat dikatakan Coba Di tengah kata beban berat Ya berat itu Diselipkan kata K Ya K itu menunjukkan kepada Kristus Coba selipkan Kata K Di tengah Ber dan At Maka Kehidupan yang berbeban berat Ya akan menjadi kehidupan Yang penuh berkat Ya Jadi Hadirkan Kristus Yesus Di dalam kehidupan kita Hadirkan Kristus Yesus Di dalam karir kita Hadirkan Kristus Yesus Di dalam segala aspek kehidupan kita Maka semua beban yang berat ini Justru akan menjadi berkat Di dalam Kehidupan kita Nah Surah kesam Tuhan Ya Jadi hari ini Firman Tuhan ingin mengajak kepada kita Menaruh harapan kehidupan kita Di tahun 2021 ini Pada Kristus Nah mengapa kita perlu menaruh Pengharapan pada Kristus Ya Nah kita lihat ada sebuah Sebuah kisah Kalau kita baca di dalam Masmur Ya Terlebih dahulu Sebelum kita Kita menjawab Kenapa kita harus menaruh Pengharapan dalam Kristus Nah di dalam Masmur Pasal yang ke 121 Masmur 121 Di dalam ayat yang pertama Dan kedua Pemmasmur menuliskan Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Amen Pemmasmur ini Pada umumnya Mengatakan Adalah tulisan Dari seorang raja Israel Dan orang memperkirakan Penulisnya adalah Hizkiah Hizkiah adalah seorang raja Yang melakukan reformasi Keagamaan Di negeri Israel Dan kerajaan Yehuda Yang dia pimpin Dia adalah seorang raja Yang dipakai oleh Tuhan Dengan luar biasa Tidak memperintah Tidak memimpin Kerajaan Israel Atau kerajaan Yehuda Pada saat itu Sehingga pada sepemerintahannya Kerajaannya pun mengalami Masa-masa kejayaan Yang luar biasa Tapi apa yang terjadi Sudara Ya Ternyata tidak serna Merta Kejayaan itu Membuat dia selamanya Tetap dalam keadaan Keadaan aman Keadaan damai Sejahtera Keadaan tentram Ternyata di tengah Kejayaannya juga Terjadilah satu Masa yang disebut Masa kesukaran Ya Yaitu dimana Raja Asyur Yaitu Sanherit Memimpin Pasukan Ya Dan telah menaklukan Banyak Negeri-negeri Di sekitar Yehuda Di sekitar Kerajaan Yang dipimpin Oleh Raja Hizkiyah Nah Dan Kerajaan itu Semua sudah jatuh Satu persatu Sudah jatuh Dan mereka Tidak mampu lagi Untuk melawan Kekuatan Daripada Kerajaan Asyur Di bawah pimpinan Dan Raja Raja Sanherit Nah Saat itu Pasukannya Sudah sampai Sudara Sudah sampai Menggepung Kota Yerusalem Menggepung Tempung Yerusalem Tinggal Selangkah lagi Begitu mereka bisa Mendobrok Pintu Yerusalem Dan mereka bisa masuk Dan menghancurkan Kota Yehuda Di bawah pimpinan Sang Raja Yaitu Hizkiyah Nah Sudara Sebagai manusia Seorang Raja Kira-kira Apa yang harus Dia Lakukan Ketika menghadapi Kesukaran besar Ya Saya rasa Sebagai seorang Raja Dia pasti punya Kenalan Ya 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 pasti punya Negeri-negeri Tetangga Yang mungkin Cukup diandalkan Yang mungkin Mungkin bisa diajak Kerjasama Bersama Untuk Melakukan Perlawanan Ya Melawan Sanherit Yang memimpin Pasukan Asyur Yang sudah Menggepung Ya Tempung Kota Yerusalem itu Tapi dia Coba mencari-cari Ya Maka dikatakan Di dalam Ayat yang Yang pertama Dikatakan Aku melayangkan Mataku Ke gunung-gunung Dari Manaka Akan Datang Pertolonganku Gunung-gunung Disini Belampangan Kekuatan Ya Sang Raja Coba lihat Ke kanan Disitu Ada Keraja Mesir Yang bisa Dia dapatkan Pertolongan Dia Coba Melihat Ke kiri Apakah Disitu Ada Raja Damsik Kerajaan Aram Yang bisa Jari kekuatan Dia Mungkin Dia Kedepan Disitu Apakah Ada Raja Yang lain Yang bisa Menjadi Sandaran Dia Yang boleh Bergabung Bersama-sama Melawan Kekuatan Asyur Ternyata Saudara Dia melihat Gunung Sana Gunung Sini Melihat Kekuatan Kekuatan Yang bisa Dia minta Pertolongan Ternyata Apa Gak Bisa Mesir Sudah Hancur Sudah Jatuh Aram Sudah Jatuh Kerja-kerja Di sekelilingnya Sudah Hancur Berantakan Keadaan Saat itu Raja Asyur Adalah Kerajaan Yang paling Kuat Pada Zaman Itu Dia Sudah Tidak Berdaya Saudara Dia Cuma Udah Mencari Pertolongan Bagus Enggak Saya Katakan Bagus Sebagai Manusia Ketika Menghadap Kesukaannya Pasti cari Pertolongan Dia harus Ikhtiar Harus Usaha Betul Enggak Iya Harus Ya Semua manusia Yang diberikan Akal Budi oleh Tuhan Pada Sama Hadapi Kesukaan Dia Pasti Berusaha Untuk Mencari Jalan Jalan Keluar Dan Ini Yang dilakukan Oleh Hizkiah Tapi Apa Terjadi Sudara Ternyata Dia melihat Gak Ada Kekuatan Lain Gak Bisa Gak Bisa Tolong Dia Karena Negara Dan Tidak Punya Kekuatan Lagi Dan Saat Itu Raja Sangherib Dengan Pasukannya Adalah Pasukan Yang Paling Luar Biasa Pada Zaman Itu Dan Dia Tidak Berdaya Lalu Bagaimana Sudara Musuh Selan Mata Tinggal Serangka Lagi Jebelkan Tembok Yerusalem Dan Dia Masuk Maka Raja Bum Bisa Ditangkap Dan Kerajaan Yehuda Itu Akan Roboh Hancur Berantakan Nah Apa yang harus Dia Lakukan Apakah Dia Menyerah Tidak Sudara Hiskia Sangher Raja Sangat Luar Biasa Maka Apa yang Dia Lakukan Dan Firman Tuhan Katakan Setelah Dia Melayangkan Matanya Untuk Mencari Kekuatan Ke Gunung Dia Melihat Dari Manakah Pertolongan Dia Mencari Ternyata Tidak Kekuatan Gunung Yang Bisa Memberikan Kepala Dia Maka Terakhir Dia Menarik Kesimpulan Kekuatan Manusia Kekuatan Militer Kekuatan Yang Ada Di Dunia Tidak Ada Satupun Kekuatan Yang Bisa Menolong Dia Lepas Dari Tangan Asyut Maka Dia Mulai Melarikan Diri Ke Atas Dia Mengarahkan Matanya Ke Atas Dia Coba Lihat Gunung Yang Tertinggi Lebih Tinggi Daripada Gunung Yang Ada Yaitu Siapa Lalu Dia Tarik Kesimpulan Dia Katakan Pertolongan Ialah Dari Tuhan Ya Tuhan Pura besar Semua Yaitu Yahweh Yang Hari Kita Puji Dan Sembah Di Dalam Nama Yasua Hamasya Atau Yesus Kristus Yasua Itu Yesus Hamasya Itu Kristus Yasua Hamasya Itu Bahasa Ibrani Bahasa Asli Akitab Kalau Bahasa Yunani Yesus Kristus Kalau Terjemah Bahasa Indonesia Menjadi Yesus Kristus Hizki Menarik Sebuah Kesimpulan Menghadapi Kesulitan Apapun Kesukaran Apapun Kita Minta Pertolongan Manusia Kita Usahakan Dengan Cara Kita Untuk Mencari Bantuan Itu Adalah Baik Tetapi Tersulit Pun Dia Tidak Bisa Mendapat Pertolongan Yang Pasti Daripada Manusia Dari Negara Dari Kota Militer Yang Ada Di Dunia Pertolongan Yang Pasti Hanya Datang Daripada Tuhan Yaitu Yahweh Yang Kita Puji Dan Sembadi Dalam Nama Tuhan Yesus Kenapa Dikatakan Karena Dialah Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Dia Yang Menciptakan Alam Semesta Dia Tuhan Semesta Alam Yesus Kristus Namanya Serah Satu kesaksian Yang Sangat Luar Biasa Indah Bagi Anda Dan Saya Pada Sore Hari Ini Tidak Menjalankan Kehidupan Kita Di Tahun 2021 Ini Hendak Kita Menaruh Pengharapan Pada Kristus Yesus Sangjur Selamat Yang Menguasai Alam Semesta Ini Kalau Kita Lihat Fakta Kehidupan Hari Sudaraku Ya Kita Baru Jalan Dua Minggu Ini Kalau Kita Buka Televisi Buka HP Kita Ikuti Berita-berita Yang Ada Wah Saya Cukup Terkaget-kaget Juga Ya Baru Dua Minggu Ini Negeri Kita Ini Sudah Alami Ya Beberapa Musibah Yang Sangat Mengejutkan Di Di Awal Tahun Kita Di Kagetkan Dengan Berita Jatuhnya Pesawat Terbang Ya SJ 182 Sriwijaya Yang Menewaskan Semua Penumpangnya Berapa Hari Kemudian Terbersit Berita Ya Terjadinya Tanah Longsor Di daerah Jawa Barat Di daerah Sumedang Longsor Di puncak Ya Kemarin Pagi Dapat Berita Yang Cukup Spetakuler Daerah Sulawesi Barat Daerah Majene Mamuju Sana Terjadi Gempa Susah 6,2 Skala Rektor Yang Mengakibatkan Katanya Kantor Gubernur Pun Roboh Sehingga Juga Kembali Memakan Korban Dan Hari Ini Kita Yang Dibancar Masin Tidak Sedih Merasakan Ya Kalau Diberita Hampir Setengahnya Kalimantan Selatan Digambarkan Tenggelam Oleh Air Jadi Kolam Raksasa Jadi Dikatakan Kalimantan Selatan Ini Adalah Provinsi Seribu Sungai Atau Kota Seribu Sungai Benar-benar Jadi Seribu Sungai Hari Ini Di mana-mana Sungai Akhir Semua Ada Ini Fakta Sudara Ya Tapi Ini Ada Tanda Jaman Yang Terjadi Sudara Baru Dalam Dua Minggu Ini Kita Belum Tahu Mulai Besu Tanggal 17 Sampai Sampai Nanti Medekat Imlek Apa Yang Terjadi Dan Belum Lagi Nanti Sampai Lebaran Sampai Lagi Agustus Hari Kemerti Sampai Akhir Tahu Berapa Banyak Peristiwa Yang Terjadi Berapa Banyak Persoalan Kesukaran Yang Takut Kita Menjadi Khawatir Kita Menjadi Gentar Menghadapi Persoalan Kehidupan Seperti Demikian Kalau Kita Yang Sudah Mengenang Kristus Yesus Menerima Yesus Khusus Sebagai Jurus Selamat Ya Dan Suka Percaya Menawa Harapan Kepada Tuhan Yesus Khusus Harusnya Tidak Menjadi Khawatir Menjadi Takut Kenapa Karena Beban Beban Kehidupan Yang Berani Ketika Kita Melangkah Di Dalam Tuhan Yesus Kalau Kita Menghadirkan Yesus Dalam Kehidupan Kita Maka Saya Yakin Pasti Sudara Kehidupan Yang Penuh Baban Berat Ini Akan Berubah Menjadi Kehidupan Yang Berlimpah Berkat Amen Kita Amen Kedam Hati Percayakan Kenapa Sudara Harus Menaruh Pengharapan Di Damian Kristus Kita Lihat Dari Kesaksian Rasul Paulus Kita Tahu Rasul Paulus Adalah Orang Rasul Yang Dipanggil Dipilih Oleh Tuhan Menjadi Hambanya Dan Setelah Dia Menjadi Seorang Rasul Ya Percaya Tuhan Yesus Bertopat Dan Di Baptis Mulai Menjadikan Kehidupannya Sebesar Orang Kristus Sampai Akhir Hidupnya Dia Beri Kesaksian Kepada Kita Walaupun Dia Banyak mengalami Kehidupan Yang Penuh Dan Kesulitan Dan Kesukaran Tapi Dia Bersaksi Kepada Kita Ya Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Bersama Tuhan Yesus Menghadirkan Yesus Kehidupan Dalam Menjalani Kehidupan Dia Menyaksikan Kepada Kita Bahwa Bersama Kristus Kita Nggak selalu Berkelimpahan Berkat Kenapa Sudara Kita Lihat Yang Pertama Ya Di Dalam Satu Petrus Pasal Kelima Ayat Yang Kesepuluh Satu Kesaksian Dari Petrus Terlebih dahulu Kita Lihat Satu Petrus Pasal Yang Kelima Ayat Yang Kesepuluh Satu Petrus Pasal Kelima Ayat Yang Kesepuluh Ayat Kesepuluh Dan Allah Sumber Segala Kasih Karunia Yang Telah Memanggil Kamu Dalam Kristus Kepada Kemuliaannya Yang Kekal Akan Melengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan Mengokokan Kamu Sesudah Kamu Menderita Seketika Lamanya Amin Haleluya Sudaraku Petrus Memberikan Kesaksian Dalam Kehidupan Ini Orang-orang Kristian Pun Akan Mengalami Penderitaan Ya Jadi Tuhan Tuhan gak pernah janjikan Kita jadi orang Kristen Tentu langit Selamanya Biru Jalannya Seluruh Rata Tidak Tapi orang Kristen pun Tetap Akan Menghadapi Masa Mendung Masa Hujan Bahkan Hari ini Kita menghadapi Masa Banjir Ya Orang Kristen Jalan Kehidupannya Kadang-kadang Di jalan yang Rata Juga bisa menghadapi Jalan yang Berlikaliku Bisa naik gunung Turun lembah Ya bisa injak Batu-batu Yang tumpul Bisa injak Batu yang tajam Sehingga Akibatkan Penderitaan itu Bisa terjadi Sudara Ini Petrus Petrus Sebuah Kesaksian Ya Dan dia Bicara demikian Karena Karena pada Jaman itu Memang umat Kristen Sedang berada Pada Jaman Hidup di Jaman Kaisar Nero Dan mereka Hidup pada Jaman Dimana Kristen baru Mulai bertumbuh Banyak orang Mulai percaya Kepada Tuhan Tapi mayoritas Yang masih Non-Kristian Belum percaya Kepada Tuhan Sehingga Tidak sedihkan Orang Kristen Dia mulai mengalami Penganiayaan Mengalami Diskriminasi Mengalami Penolakan Ini kehidupan Orang Kristen Pada Pada Jaman itu Tapi ketika Menghadapi Kesukaran itu Apakah menjadi Takut Harusnya tidak Sudara Petrus Sebenarnya Sebuah motivasi Yang luar biasa Ya Tetap Hidup Di dalam Kristus Hadirkan Di dalam Kristus Kenapa Nah disini Dia katakan Dengan sangat jelas Ya Di dalam ayat Yang ke sepuluh Bagian depan Dia katakan Dan Allah Sumber Segala Kasih karunia Amen Ya Allah kita Ada sumber Segala Kasih karunia Artinya Allah kita Itu Yesus Kristus Ada sumber Solusi Permasalahan Kehidupan Ketika Yesus Berada di dunia Ya Orang buta Datang dengan iman Dia melihat Orang tulik Datang dengan iman Dia mendengar Orang bisu Datang Dengan iman Dia berbicara Orang lumpuh Datang dengan iman Dia berjalan Bahkan Orang yang mengalami Ya Kelaparan Datang Pelatuhan Yesus Dia bahkan Mendapkah berkat Dan dicukupkan Artinya apa Kehidupan manusia Dalam hal penyakit Kehidupan manusia Dalam hal sosial ekonomi Dalam hal makanan Minuman Kehidupan manusia Dalam hal apa Dalam jiwa Yang haus Dan dahak Disini Yesus Solusinya Jadi Yesus datang Dalam dunia ini Dia bawa Kasih karunia Untuk diberikan Kepada Setiap Pribadi Manusia Ya Karena itu Yesus datang Dalam dunia Dia diberikan Sebuah Sebutan Yaitu Imanul Yaitu Tuhan Yang beserta Dengan kita Nah Jadi Kalau kita hadirkan Yesus dan diri kita Yesus Imanul Yang kehidupan Sudara-sudaran saya Apa yang terjadi Sudara Maka Kasih karunia Dari Tuhan itu Akan dihadirkan Juga di dalam Kehidupan kita Nah Maka disini Disaksikan Rasul Paulus Kuasa Kasih karunia Itu Akan Melengkapi Kamu Meneguhkan Kamu Menguatkan Kamu Dan Mengokokkan Kamu Di tengah Penderitaan Sehingga Engkau Akan Naik Kualitas Rohaninya Engkau Akan Melihat Kemuliaan Daripada Allah Ya Jadi Hari Sudara Aku Kenapa Kita Percaya Kuda Tuhan Yesus Bukan hanya Sekedar Percaya Saja Sudara Ya Kalau saya Katakan Dengan Tekas Kalau kita Hanya Percaya Saja Kepada Yesus Percaya Saja Dalam tanah Kutip Percuma Percuma Percaya Saja Tapi Percaya Kepada Yesus Harus Setelah Dengan Iman Yang Menyerahkan Diri Hidup Kita Sepenuhnya Total Kepada Tuhan Yesus Itulah Yang Akan Mendatang Kasih Karunia Dalam Diri Kita Kalau Hanya Sekedar Percaya Kita Kan Goya Karena Banyak Orang Kris Beranggapan Percaya Kepada Tuhan Yesus Yesus Dijadikan Apa Dijadikan Mbak Di dalam Rumah Tangan Kita Ya Dikit Mbak Tolong Dong Mbak Tolong Dong Ya Yesus Bukan Mbak Kita Yesus Dada Tuhan Lalu Kita Percaya Kepada Yesus Artinya Di dalam Persoalan Hidup Kita Dalam Tangan Senang Kita Percaya Sepenuhnya Kedalam Dia Serahkan Total Percayakan Penyerahan Diri Bapak Dia Apa Bapak Sebuah Hubungan Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Dan Karena Senang Kita Berserah Kepada Tuhan Dan Susah Kita Berserah Kepada Tuhan Dan Mengerjakan Ini Kita Serah Kepada Tuhan Mengerjakan Itu Kita Serah Kepada Tuhan Sepenuhnya Kita Serahkan Kepada Tuhan Kita Yesus Maka Maka Dalam Penyerahan Diri Berserah Total Kepada Tuhan Disitu Kita Melihat Kasih Karunia Tuhan Akan Mengalir Mengalir Dan Mengalir Kehidupan Kita Walaupun Kita Berjalan Di Tengah Kesulitan Itu Sendiri Kita Tidak Menjadi Takut Kenapa Karena Ada Kasih Karunia Yang Melengkapi Kita Melengkapi Dalam Diri Kita Ada Kasih Karunia Yang Meneguhkan Kita Menguatkan Kita Dan Menguatkan Kita Sehingga Kita Mampu Kita Dikuatkan Kita Bisa Berjalan Kita Punya Kemampuan Untuk Menghadapi Kesulitan Apapun Karena Apa Karena Kasih Karunia Tuhan Tidak Terlihat Oleh Mata Kita Ada Dalam Diri Kita Melalui Iman Iman Yang Bekerja Melalui Doa Doa Kita Iman Yang Bekerja Melalui Percaya Kita Penjara Total Kita Dalam Tuhan Sehingga Kita Mendapatkan Kekuatan Ini Yang Dikatakan Oleh Petrus Begitu Luar Biasa Nah Yang Kedua Kenapa Kita Menaruh Pengharapan Pada Tuhan Yesus Nah Kita Lihat Di Roma Pasal Yang Ke 15 Satu Kesaksian Dari Rasul Paulus Roma Pasal Yang Ke 15 Roma 15 Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Ke 13 Ya Roma 15 13 Semoga Allah Sumber Pengharapan Memenuhi Kamu Dengan Segala Sukacita Dan Damai Secatra Dalam Iman Kamu Supaya Oleh Kekuatan Roh Kudus Kamu Berlimpah Dalam Pengharapan Yang Kedua Rasul Paulus Di Dalam Pengalaman Hidupnya Ya Disini Memberi Kesaksian Kepada Kita Kita Perlu Bersandar Kepada Allah Kenapa Karena Allah Itu Adalah Sumber Pengharapan Kita Ya Allah Kita Yesus Sumber Pengharapan Nah Dan Di Dalam Kuat Kuasanya Oleh Kekuatan Roh Kudus Ya Di Dalam Pengharapan Kita Kalau Kita Mengharapan Kristus Maka Dia Akan Memenuhi Kamu Dengan Sukacita Dan Damai Sejahtera Dalam Iman Kamu Ditekannya Dalam Iman Saya Dalam Iman Kamu Tuhan Akan Penuhi Dengan Damai Sejahtera Dan Sukacita Ini adalah Kesaksian Dari Dari Pada Rasul Paulus Ya Jadi Jadi Apa Yang Dikatakan Rasul Paulus Itu Bukan Hanya Sekedar Teori Tapi Ini Kesaksian Hidup Yang Dinyatakan Untuk Memotivasi Kepada Jemaat Kenapa Karena Tadi Saya Katakan Sejahtera Dipilih Oleh Tuhan Menjadi Soal Rasul Ya Sampai Akhirat Ayatnya Kalau Kita Baca Dalam Selur Surat Dari Rasul Paulus Mulai Dari Kisah Rasul Kita Baca Tentang Pembangun Rasul Paulus Sampai Surat Yang Ditulis Ya Ada Mengatakan Kita Biberani Juga Ditulis Kita Baca Sekeseluruhan Kita Bisa Tarik Semua Kesimpulan Rasul Paulus Dalam Hidupnya Dia Rasul Yang Banyak Mengalami Kesukaran Kesukaran Di Dalam Kehidupan Banyak Sekali Ya Dia Bersaksi Dia Pernah Dicambuk Sekali Dicambuk Empat puluh Kurang Satu Dia Pernah Mengalami Karam Kapal Dia Mengalami Aniaya Ya Dari Orang Yahudi Dari Orang Non Yahudi Dia Pernah Diturunkan Dari Apa Dengan Ranjang Dari Ketinggian Rumah Itu Ya Diturunkan Hampir Mati Dipukul Hampir Mati Penderitaan Rasul Paulus Begitu Luar Biasa Ya Nah Kalau Kita Bicara Penderitaan Rasul Paulus Itu Sendiri Nah Kira-kira Penderitaan Terjadi Apakah Akan Menimbulkan Rasa Ketakutan Enggak Menimbulkan Rasa Kekuatiran Enggak Saya Kira Sebagai Manusia Pasti Kita Kita Katakan Iya Betul Baru Banjir Raja Ya Saya Dapat Beberapa WA Dari Temen Gitu Ya Tadi Pagi Ya Saya Mau Mimpin Kebaktian Waduh Pak Kedeta Maaf Saya Belum Bisa Hari Ini Ikut Kebaktian Karena Akhir Depan Rumah Sudah Tinggi Sudah Dekat Ini Sudah Masuk Ke Apa Namanya Mau Masuk Rumah Kira-kira Tinggal Dua Centi Lagi Saya Harus Jaga-jaga Dulu Katanya Kalau Akhir Ini Masuk Dalam Rumah Bahaya Semua Khawatir Wajar Manusia Betul Sampai Pakai Jum Aja Gak Bisa Ada Jum Seperti Demikian Ini Baru Bersoalan Banjir Belum Bersoalan Penganiayaan Rasul Paulus Alamnya Penganiayaan Luar biasa Takut Tuhan Yesus Bilang Rok Pendurut Daging Lemah Siapa Gak Takut Dicampuk Dipukul Takut Saya Gak Takut Gitu Biar Gak 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 Saya Campuk Gak 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 Mungkin Kita Pasti Pikir Gimana Cara Melarikan Giri Manusia Wajar Paulus Alami Kesulitan Yang Sangat Luar biasa Ada Rasa Takut Gak Rasa Kawatir Gak Ada Sudara Tapi Rasa Takut Rasa Kawatir Itu Apakah Bisa Menyelesaikan Persoalan Kehidupan Manusia Kalau Kita Terus Hidup Ketakutan Kawatiran Maka Justru Bukan Mendatangkan Kebaikan Bidik kita Tapi Justru Banyak Mendatangkan Keburukan Kalau Kita Terus Takut Maka Akan Timbul Stres Stres Bisa Depresi Depresi Bisa Jadi Halusinasi Bisa Terjadi Penyakit Sisonia Penyakit Insonia Dan Gangguan Metabolisme Pada Tubuh Tubuh Kita Yang Akhirnya Akan Mengakibatkan Kita Makin Terpuran Tertekan Di dalam Berbagai Macam Sakit Takut Sudara Tapi Ketakutan Yang Berkelebihan Itu Bisa Mengakibat Stres Dan Depresi Akhirnya Seharusnya Kita Tidak Kena Pandemi Karena Takutnya Stres Yang Berlebihan Malah Kita Menjadi Kena Pandemi Nah Karena Sudara Di dalam Menjalani Kehidupan Tahun 2021 Ini Kita Boleh Melihat Orang Boleh Meramalkan Banyak Sekali Kesulitan Kesulitan Yang Terjadi Kesukaran Yang Terjadi Tengah-tengah Kehidupan Manusia Tahun 2021 Bisa Saja Dengan Rasa Ketakutan Nah Kalau Kita Biarkan Maka Ketakutan Akan Merampas Sukacita Merampas Damai Sejahtera Kita Karena itu Paulus Sebagai orang Yang sudah mengalami Dalam hidup Banyak Kesukaran Kesukaran Itu sendiri Dia Memberikan Semotivasi Dia Memberikan Kesaksian Kenapa Kita Perlu Bersandar Kepada Tuhan Yesus Dia Bersuka Kesaksian Kenapa Kita Perlu Hadirkan Yesus Dalam kehidupan Kita Kenapa Karena Yesus Adalah sumber Pengharapan Kita Di dalam Yesus Kristus Kalau Yesus Terima 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 Tidak Ada Seorang Pun Tidak Satu Kuasa Pun Yang Bisa Merampas Sukacita Damai Syatera Daripada Kita Selama Yesus Hadir Di dalam Kehidupan Kita Nah Sudara Aku Yang Saya Kesam Tuhan Indah Sekali Kita Selalu Bersandar Kepada Tuhan Yesus Hidup Ini Bersandar Kepada Tuhan Layangkan Mata Kita Mencari Pertolongan Melayang Kepada Gunung Gunung Mana Indah Sekali Kalau Kita Bisa Melayangkan Mata Dan Melihat Kepada Gunung Syon Gunung Kudus Tuhan Disitu Tuhan Ada Carilah Tuhan Yang ada Di Gunung Syon Carilah Tuhan Yang ada Di Gereja Sejati Yesus Kristus Dia Raja Yesus Kristus Dia Tuhan Allah Semesta Alam Yesus Kristus Adalah Kepala Gereja Kepala Gereja Sedati Dan Kita Adalah Jemaahnya Kita Adalah Anak Anaknya Jadi Dalam Menjalani Kehidupan Di Tahun 2021 Ini Mari Kita Bersama Sama Selalu Mengarahkan Pandangan Kita Kepada Gunung Syon Yaitu Yerusalem Surgawi Yaitu Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Menjadi Raja Dia Raja Yang Memerintah Di Dalam Gunung Syon Yaitu Dalam Gereja Sejatinya Taruh Pengharapan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka Percayalah Sepanjang Tahun 2021 Ini Kasih Karun Tuhan 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 Terus Dicurahkan Dengan Kehidupan Kita Damai Sehat Dan Suka Cita Akan Terus Dihadirkan Dengan Kehidupan Kita Karena Bersama Dengan Tuhan Yesus Kristus Kita Percaya Selalu Ada Pengharapan Selalu ada Pertolongan Dan Penghiburan Saya Penutup Firman Tuhan Mari Kita Lihat Masmur Pasal Yang Ketiga Puluh Tujuh Masmur Tiga Puluh Tujuh Ayat Yang Ketiga Sampai Ayat Yang Kenam Masmur Tiga Puluh Tujuh Ayat Ketiga Sampai Ayat Yang Kenam Percayalah Kepada Tuhan Dan Lakukanlah Yang Baik Diamlah Di Negeri Dan Berlakulah Setia Dan Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia akan Memberi Kepadamu Apa Yang Nyingkan Hatimu Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepadanya Dan Ia akan Bertindak Ia akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang Dan Hak Seperti Siang Amen Firman Tuhan Ajak Kepala Kita Percaya Kepala Tuhan Diamlah Di Negeri Tetap Di Dalam Gereja Tuhan Di Dalam Gereja Sejati Jangan 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 Cari Tuhan Tetap Bersimpu Kepala Tuhan Di Dalam Gereja Sejati Kalau Hari Kita Datang Ke Gereja Kalau Hari Kita Belum Bisa Ke Gereja Kita Di Rumah Buka Jum Ikut Ibadah Berarti Setia Kepada Tuhan Pegang Dan Kuduskan Hari Sabah Ini Yang Kena Yakin Tuhan Harus Setia Kepada Tuhan Jangan Meragukan Tuhan Kita Amen Tuhan Kita Tuhan Yang Sang Pembela Bagi Saudara Dan Saya Kita Harus Yakin Dalam Iman Kita Kalau Kita Percaya Dan Yakin Maka Disini Katakan Percayalah Kepadanya Dan Serahkan Hidupmu Sepenuhnya Kepadanya Dengan Senang Susah Serahkan Sepenuhnya Kepadanya Maka Tuhan Akan Bertindak Dia Akan Memunculkan Kebenaramu Seperti Terang Dan Hakmu Seperti Siang Dia Akan Nyatakan Kasih Karunianya Dia Akan Nyatakan Damai Sejahteranya Sukacitanya Bagaikan Terang Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Sepanjang Tahun Hidup Kita Yang Penuh Damai Sejahtera Dan Penuh Terang Daripada Tuhan Kita Yesus Kristus Kira firman Tuhan Boleh menjadi Berkat Bagi kita Bersama Dan Sekarang Kemulian Hanya Bagi Nama Yahweh Yang kita Puji Dan Sembah Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin